P.T. Liga Indonesia Baru resmi mengesahkan aturan 8 pemain asing di Liga 1 musim depan. Hal ini disepakati dalam rapat umum pemegang saham pada Rabu 26 Juni. 8 pemain asing ini dibebaskan dari negara mana saja tidak ada ketentuan pemain Asia maupun ASEAN seperti musim-musim sebelumnya. Meski begitu, 8 pemain asing ini tidak bisa diturunkan sebagai starter sekaligus. Regulasi baru ini berarti menambah jumlah pemain asing. Regulasi pemain 8 pemain asing bebas, baik itu Asia ataupun non-Asia, semuanya bisa masuk di daftar susunan pemain. Tapi yang bisa main hanya 6 pemain, ungkap Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus. Sebelumnya regulasi ini memang sudah diwacanakan akan diterapkan di Liga 1 musim depan. Ada yang mendukung demi perbaikan mutu kompetisi, ada yang menolak karena kekhawatiran pemain lokal akan sulit bersaing. Selain Dimas Derajat, muncul rumor baru kepindahan pemain ke Persi Bandung. Sosoknya sudah tidak asing lagi di telinga publik sepak bola kota Bandung, yakni Gian Zola. Munculnya rumor Gian Zola menuju Persi Bandung disambut bahagia oleh saudara kandungnya Bekang Putra. Ia merasa hadirnya rumor tersebut seakan memberikan secerca harapan untuk bisa satu tim bersama Gian Zola. Rencana, doakan saja, semoga bisa balik lagi. Bisa kembali lagi, doakan saja bisa satu tim. Sebagai adik, tentu Bekang sangat berharap bisa berduet bersama sang kakak di Persi Bandung. Apalagi baginya ini waktu yang tepat untuk Zola kembali ke Persi setelah melanglang buana di berbagai tim di Indonesia. Sebagai adik pastinya pingin dia kembali lagi, ia tentunya semoga bisa cepat kembali ke Bandung. Disinggung soal usaha etam untuk mengembalikan Zola ke Persi, ia memilih bungkam. Ia hanya bisa berharap dan berdoa agar Zola bisa kembali memperkuat Persi di musim selanjutnya. Legenda Persi Bandung, Asep Sumantri, menilai Persi perlu melakukan persiapan secara maksimal jelang menghadapi Liga 1 musim depan. Meski sukses meraih juara di kompetisi musim sebelumnya, Asep menilai Persi masih menyisakan kekurangan agar tampil baik di Liga 1 dan AFC Champion Liga. Kekurangan tersebut melekat di berbagai sektor, baik dari area pertahanan hingga sektor penyerah. Itu semua posisi saya kira harus dipenahi. Belakang masih ada kekurangan, tengah juga masih ada kekurangan. Sebagai contoh kekurangan Persi, pada sektor depan, Persi terlalu mengandalkan David di sektor depan. Padahal sebaiknya, Persi harus memiliki opsi beragam untuk mengantisipasi penurunan performa David da Silva. Jadi di depan jangan mengandalkan David saja. Kalau misalnya dia nggak main, nanti keteteran. Jadi, saya kira semua hal ini masih kurang. Hal lainnya, juga Persi perlu memikirkan pemain yang sudah tidak masuk ke skema pelatih. Sehingga squad Persi akan jauh lebih ramping, dan itu akan memudahkan jajaran pelatih untuk mengubah komposisi pemain tuntasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.